Hai semuanya, bagaimana hari ini? Saya Riau Fiansa, dan saya dari Tugandawasi Hari ini saya akan beritahu tentang wacana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian semua? Hari ini saya akan membahas tentang wacana Apa itu wacana? Wacana adalah satuan bahasa yang lengkap Sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan Satuan gramatikal tertinggi atau terbesar Contoh, Dika dan Nita pergi ke toko buku Dia ingin membeli kamus bahasa Jepang yang baru Wacana itu tidak kohesif Sebab kata ganti dia tidak jelas mengarah kepada siapa Kepada Dika, kepada Nita, atau kepada keduanya Kalau kepada keduanya tentu Kata ganti itu bukan dia Melainkan mereka Oleh karena itu, wacana tersebut dapat disimpulkan Jika wacana itu tidak koheren Selanjutnya, alat wacana Untuk membuat wacana yang kohesif dan koheren Itu dapat digunakan berbagai alat wacana Baik yang berupa aspek gramatikal Mumpun yang berupa aspek semantik Atau gabungan antara keduanya Alat-alat gramatikal untuk membuat Sebuah wacana menjadi koheren Pertama, konjungsi Alat untuk menghubungkan hubungan bagian kalimat Atau hubungan paragraf dengan paragraf 2 Menggunakan kata ganti Dia, nya, mereka, ini Dan itu sebagai rujukan panaporis Ketiga, menggunakan elipsis Yaitu penghilangan bagian kalimat yang sama Yang terdapat kalimat lain Sebuah wacana yang kohesif atau koheren Dapat dibuat dengan bantuan pelbag aspek semantik Pertama, menggunakan hubungan Pertentangan pada kedua bagian kalimat Yang terdapat dalam wacana itu Kedua, menggunakan hubungan generik spesifik Atau sebaliknya Ketiga, menggunakan hubungan perbandingan Antara isi kedua bagian kalimat Atau antara dua Buah kalimat Keempat, menggunakan hubungan Sebab-akibat Di antara isi kedua bagian kalimat Kelima, menggunakan hubungan Tujuan di dalam isi Sebuah wacana Masih banyak alat Aspek gramatikal dan semantik Yang dapat digunakan Selanjutnya, jenis wacana Wacana disebutkan jenisnya Sesuai dengan sudut pandang Dari mana wacana itu dilihat Pertama, dilihat Adanya wacana lisan dan tulis Berkenaan dengan sarannya Yaitu bahasa lisan atau tulis Dua, pembagian wacana prosa dan puisi Dilihat dari penggunaan bahasa Apakah dalam bentuk urayan Ataukah bentuk Puitik Selanjutnya, wacana prosa Dilihat dari penyampaian isinya Dibedakan menjadi Wacana narasi Wacana eksposisi Wacana persuasi Dan wacana argumentasi Wacana narasi Bersifat menceritakan suatu topik atau hal Wacana eksposisi Bersifat memaparkan topik atau fakta Wacana persuasi Bersifat mengajak, menganjurkan, atau melarang Wacana argumentasi Bersifat memberi argumen atau alasan terhadap suatu hal Cukup sekian materi yang disampaikan kali ini That's all I have to say about Thank you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!